Heng Tian Xiao tujilit delapan. Bagian dua puluh tiga, ditolong Degau. Sekarang marilah kita ikuti usaha Degau masuk ke dalam gedung pembesar Cheng itu. Tiba di muka halaman gedung, dia segera naik ke atas Titian. Melihat ada seorang pengemis buntung hendak masuk, para pengawal pintu terus hendak melabrak, tapi dengan kesebatan yang luar biasa. Degau dapat menutup rubuh keempat penjaga itu. Bung, sekali hantam dapatlah Degau membuka pintu gerbang yang bercat merah itu. Gegerlah orang-orang dalam gedung situ. Kemana ujung tongkat Degau menutup, disitulah tentu ada orang rubuh. Walaupun kedua kakinya buntung, namun Degau tetap gagah perkasa, laksana seekor harimau mengamuk kawanan kambing. Cepat sekali dia sudah menyerbu masuk ke ruangan belakang, tapi Xiaolan tetap tak kelihatan. Pada lain, kilas, tersadarlah dia. Kalau Xiaolan belum diapa-apakan tentulah keadaan di dalam gedung itu tidak sedemikian sepinya. Ah, mungkin istrinya itu telah dibinasakan. Suatu perasaan pedih dan geram mencengkeram sanubarinya. Saking gemasnya, dia hantam berantakan sebuah pintu angin kaca. Di luar terdengar sorak-sorai orang-orang sama hirup pikuk, tapi tiada yang berani masuk. Degau makin kalap, hendak dia menerjang keluar untuk menghajar orang-orang itu. Tapi baru, dia hendak bergerak atau tiba-tiba terdengar suara menggelegar hebat, daun pintu ruangan belakang roboh dan tegaklah berdiri di ambang pintu situ seorang tua yang bertubuh Kate. Hai, siapa yang berani bikin onar di sini itu seru orang Kate bernada anak kecil. Kiranya dia itu bukan lain adalah liat huat Chow Su, atau Mopo Tsu, suhu dari Shin Hyat Ji. Setelah berhasil meyakinkan huat Hun Kang, ilmu wekang tertinggi, segera dia keluar untuk meringkus pengacau itu. Degau dapatkan bahwa selain liat huat, kini dia sudah diketpung oleh ratusan orang. Sebenarnya mengandal otaknya yang cerdas, dapatlah dia lolos dari kepungan itu. Tapi karena seng istri sudah tertangkap, hatinya pun sudah tawar, tak mau dia hidup seorang diri. Di mana siaolan dan nona Tio itu serunya nyaring-nyaring. Liat huat agak bingung, syukur saat itu Hyat Ji muncul, terus menyaut. Perempuan gila yang ngamuk kemari itu, sudah ku tangkap. Nona Tio hendak menikah dengan aku, perlu apa kau tanya? Degau mendapat ketenangan pula demi didengarnya siaolan masih hidup. Kalau kau menikah dengan putri raja, aku sih tak peduli. Tapi yang itu, lain halnya. Lekas keluarkan siaolan, baru aku habisi perkara ini serunya dengan dingin. Hyat Ji mendengar tertawa keras. Ho, kiranya kau lah sibuk kaksian itu bukan? Ini namanya ular cari gebuk serunya sembari hendak melangkah, maju, tapi cepat dicegah liat huat. Hyat Ji, orang itu berkepandayan tinggi, biar ku coba huat hun keng yang habis ku yakinkan itu. Iblis Kate itu maju pelahan-pelahan, tubuhnya bergoyang-goyang dalam gerak-gerik yang aneh. Lengan kanan pelahan-pelahan diangkat ke atas, sepasang matanya menatap lekat-lekat ke arah Degau. Insyaaf bahwa pertempuran kali ini penting sekali artinya. Kalau kalah, bukan saja dia dan siaolan akan binasa, pun rahasia taikeng tetap tak terbongkar selama-lamanya. Tapi melihat gelagat, sukarlah rasanya untuk menang. Sesaat lengan liat huat diangkat, sebuah tenaga dasyat menindih muka Degau. Karena kakinya buntung, Degau mengandalkan tongkat untuk berjalan, sudah tentu gerakannya tak leluasa. Ditambah pula, ilmu yang dilancarkan liat huat itu adalah huat hun keng, ilmu simpanan yang menjadi modal penghabisan baginya. Sebenarnya ilmu sakti itu diperuntukkan menghadapi ilmu pedang termasyur dari sepasang suami istri Tio Jiang dan Nian Chiu. Dia pernah mendapat kekalahan, dan kini dengan huat hun keng itu ia hendak menuntut balas. Atas serangan liat huat itu, buru-buru Degau mundur selangkah. Secepat kilat digerakkan kedua tongkatnya. Yang kiri dibuat menahan tubuh, sedang yang kanan digerakkan dalam jurus Sam Yang Ketai, Tiga matahari membuka gunung Taisan. Sin Hong, Xiang Kiok dan Tong Ke, tiga buah jalan darah di bagian dada orang ditutupnya dengan gerak cepat. Tapi liat huat sudah menutup semua jalan darahnya. Kecuali jarum mas yang khusus untuk menyusup lubang lewekang atau orang yang lebih tinggi lewekangnya dari dia, barulah liat huat kena dirubuhkan. Tapi kedua syarat itu, Degau tak mempunyai. Tuk, 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 benar tepat sekali ujung tongkat mengenai sasarannya, tapi sebaliknya dari liat huat rubuh, seketika itu Degau rasakan didorong oleh suatu tenaga balik yang kuat, hingga dia hampir terhuyung. Krek, tongkat di tangan kiri yang dibuat menahan tubuhnya itu patah. Hilanglah keseimbangan badan dan tubuhnya pun menurun jatuh. Dengan tertawa iblis, liat huat maju selangkah, tangannya bergerak-gerak dengan pelahan. Itulah gerak lambat ilmu silat Taikekun. Suatu lingkaran tenaga dasyat segera mengurung Degau. Tapi Degau sekarang bukan Degau 20 tahun yang lalu. Begitu melayang turun, dengan sisa kutungan tongkat, dia tekankan ke lantai dan dengan meminjam kekuatan tekanan itu, tubuhnya melayang sampai beberapa meter tingginya. Dengan gaya ia ucuh ansim. Burung membalik badan, dia berjumpalitan hingga di atas tiang pengelari. Bagi seorang buntung, sungguh suatu kepandayan yang tiada tarannya liat huat tetap ketawa walaupun serangannya terbentur tempat kosong. Kini dia gerakan tangannya menghantam ke atas. Jaraknya dengan Degau kiranya ada setombak lebih. Tapi tenaga yang menderu dari hantaman itu, tetap tak berkurang kedasyatannya. Sejak dalam pengasingannya menemukan kitab Tatmo Chosyang, ilmu bersemadi dari guru besar Tatmo, walaupun tak seluruhnya dapat menyelami, namun dengan menurutkan gambar-gambar orang bersamadi dalam kitab itu, Luwakang Degau mendapat kemajuan yang pesat sekali. Tapi dia heran juga melihat gerak liat huat yang sedemikian lambatnya itu. Adakah hudang di balik batu? Dalam dia meragu itu, tenaga gempuran liat huat sudah menyerang datang. Sesaat itu dirasakan dirinya dibakar oleh api panas. Bagaikan tumpukan kayu bakar yang dihempus oleh tiupan angin. Dalam kejutnya, Degau hendak emjot tubuhnya naik ke atas wuungan yang lebih tinggi lagi, agar dapat menghindar dari pembakaran itu. Tapi apa yang terjadi? Benar gerakan liat huat tak dilambat tampaknya, tapi sebenarnya dia tengah melancarkan salah suatu jurus ilmu huat hun keng, awan api, yang disebut huat hun bong, jaring awan api. Lihainya bukan alang kepalang. Sekali dilancarkan, jaring api itu meliputi empat penjuru. Bagaikan sebuah jaring, makin seng ikan berontak, makin dia terbentur dengan jaring. Demikianlah keadaan Degau yang hendak menghindar itu. Segera dia rasakan terbakar dengan api yang marong. Salah satu keistimewaan huat hun bong lagi, sewaktu dilancarkan mungkin tak menarik perhatian lawan, tapi begitu orang mengetahui, itu sudah terlambat, sudah terperangkap. Demikianlah Degau. Walaupun gerakan liat huat itu agak aneh, tapi dia tak mengira kalau sedemikian hebat kesaktiannya. Sewaktu dia hendak loncat dari tiang pengelari ke atas wuhungan, baru setengah meter tingginya dia segera terperanjat. Tau terjebak, buru-buru dia hendak turun kembali ke tiang pengelari, tapi tak dapat. Pada saat itu, liat huat mundur dua tindak, tangannya disentakan ke belakang, wut, bagaikan sebuah layang-layang putus, tubuh Degau turut terlempar menurut gerakan tangan liat huat. Kini barulah Degau tahu lihainya. Dalam gugupnya dia cepat kerahkan LWE Kang dan coba merontan naik. Ke atas lagi, berbareng tongkat di tangan kanan dijujukan ke batok kepala lawan. Kalau lain orang yang dilibat oleh huat hun Kang, tentu tak dapat berkutik lagi. Tapi peryakinan selama 20 tahun di gunung Sip Bantaisan itu, telah membuat Degau lain dari yang lain. Liat huat terpaksa miringkan tubuh untuk menghindari ujung tongkat, krak, ujung tongkat menyusup masuk seperempat meter ke dalam lantai dan membarengi kelonggaran itu, dapatlah tangan kanan Degau mencapai tiang pengelari. Tapi dia pun cukup tahu bahwa nantinya Liat huat tentu akan menyerang lagi, maka dia ambil putusan untuk menyerang lebih dahulu. Dengan gerak Tian Kintui, tindihan seribu kati, dia menggelandot turun. Krek, bum, tiang pengelari sebesar paha itu patah. Seketika dan berguguranlah batu dan tembok menghujani ke bawah. Sudah tentu tubuh Degau pun turut jatuh ke bawah, tapi kini dia dapat ganti tongkat baru yang berupa kutungan tiang pengelari itu. Sebelum Liat huat sempat merencanakan serangan, Degau menekan ke lantai. Dengan masih mencekal kutungan pengelari, dia melayang ke arah Hiatji. Sebat dan mengagumkan sekali gerakan jago buntung dari Sip Bantaisan itu. Sesaat Liat huat terpesona melihat ketangkasan orang. Sedikit pun dia tak mimpi, dalam kekalahan Degau masih bisa merebut kemenangan lagi. Begitu tersadar. Liat huat segera akan melancarkan serangan lagi, tapi saat itu Degau sudah tiba di hadapan Hiatji. Untuk melancarkan huat hun bong lagi, memang mudah bagi Liat huat. Tapi karena kini lawan merapati Hiatji, dia menjadi ragu-ragu. Huat hun ong mempunyai lingkaran radius yang luas. Kalau Degau diserang, Hiatji pasti akan kena juga. Memang kecerdikan Degau itu sudah termasyur. Setelah mendapat keterangan bahwa Syaulan masih hidup, dia tak mau adu jiwa dengan Liat huat, lebih-lebih setelah diketahuinya bahwa dia bukan tandingan orang Kate itu. Pikiran untuk lolos, makin kuat. Taruh kata Syaulan sudah teraniaya, Aniaya, kelak dia masih ada kesempatan membalaskan hutang darah itu daripada kalau dia turut terbinasa sekarang. Baginya, sudahlah untuk merencanakan siasat meloloskan diri itu. Begitu dia melayang ke tempat Hiatji, segera dia hantamkan tiang pengelari. Hiatji gugup, terus menangkis, tapi tak tahu gerakan Degau tadi hanya gertakan kosong belaka. Dia hantamkan pengelari ke lantai, dengan meninjam tenaga hantaman itu, tubuhnya melayang ke tembok, beruk, tembok hancur dan via lubang itu dia melesat keluar. Tiba di ruang sebelah, dia segera loncat ke pintu hendak lolos. Tapi ternyata pintu itu sukar didorong. Selaka, itu dia lihat huat kedengaran melengking memburu datang. Dengan berjalan di atas tangan, dia buru-buru mundur tiga tindak. Baru saja dia siap hendak menerjang pintu itu, tiba-tiba kedengaran ada suara rintihan orang dari kamar sebelah situ. Dia melongok dan didapatinya dalam kamar itu terdapat sebuah ranjang kayu. Dari ranjang situlah rintihan itu keluarnya. Tian Bin Long Kun Degau yang cerdas tangkas itu, segera mendapat akal. Disambarnya sebuah kursi, terus dilemparnya ke arah pintu tadi, boom, kursi yang disertai lemparan iwekang itu telah berhasil menggempur tembus pintu itu. Berbareng itu, sekali tangan menekan lantai, dia segera menyusup masuk ke dalam kamar terus naik ke atas ranjang. Hai, kemana larinya bangsa itu? Dia sudah menobros keluar pintu, suhu, ayo kita kejar pada lain saat di luar kamar terdengar hiat ji berseru. Tidak, mungkin dia masih berada dalam ruangan sini sahut liat wat. Mana bisa, kalau berada di sini, mengapa dia menggempur pintu bantah hiat ji? Menyusul terdengarlah suara dua sosok tubuh menobros keluar pintu. Degau menghela nafas longgar. Tapi dalam pada itu di akhiran juga mengapa hiat ji rupanya tak setuju liat wat menggeledah ruangan situ. Ketika dia berpaling memuka, astaga, kiranya di sebelah situ terdapat seorang nona cantik bermata bundar, rebah dengan tangan terikat dan mulut tersembat. Ho, inilah sebabnya mengapa hiat ji berbuat begitu tadi. Kiranya dia mempunyai simpanan dalam kamar itu. Takut rupanya pemuda itu kalau diketahui suhunya diam-diam. Degau berterima kasih kepada nona itu. Nona, siapa? Degau menarik sumbat mulut. Nona itu, tapi sebelum dia lanyutkan kata-katanya namamu, dia terkesiap kaget. Benar, wajah nona itu mirip sekali dengan seseorang yang dikenalnya. Sebaliknya, setelah dapat bergerak, nona itu cepat benturkan kepalanya kepada Degau. Sembari memaki, bangsat, tak usah merayu lidah, nonamu tak jerih padamu. Degau menghindar Sembari menangkap tangan si nona, ujarnya, Seth, jangan ribut, kalau ketahuan orang, aku yang dibunuh dulu. Apakah nona ini bukan puterinya Hui Leihang Liao Yan Chiu yang bernama Tioin? Huh, apakah kau masih pura-pura tak tahu jengeksi nona ik? Bukan lain memang Tioin adanya. Dia ditawan di situ oleh Hiat Ji. Melihat kedatangan Degau, dikiranya kalau orang suruhan si Hiat Ji untuk membujuknya. Sudah tentu ia marah-marah dan mengumpat caci. Ai, harap jangan bicara keras-keras kata Degau Sembari membuka tali ikatan tangan Tioin. Aku bernama Degau, sudah kenal dengan ayah bundamu. Kita harus lekas-lekas cari jalan lolos dari sini dulu. Teringat Tioin bahwa ayah bundanya pernah menceritakan tentang diri Cian Bin Long Kun Degau itu kepadanya. Setelah kakinya kutung, dia, Degau, menyesal dan bertobat lalu mengasingkan diri entah kemana. Waktu menuturkan riwayatnya itu, ayahnya terkenang dan menaruh rasa syumfakti. Tapi tidak demikian dengan mahnya, Yan Chiu, yang tetap menuduh Degau itu sebagai orang yang culas jahat. Mungkin penyesalannya itu hanya pura-pura saja. Maka mamahnya itu memesan Tioin, apabila berjumpa dengan orang itu hendaknya berlaku hati-hati jangan mudah percaya omongannya. Lazimnya, anak perempuan itu lebih dekat dengan seng ibu. Nasihat Yan Chiu itu termakan dalam hatinya. Mendengar dengan siapa ia berhadapan sekarang. Timbulah purbasangkanya yang jelek. Mengapa kita harus bersama-sama lari? Bukan tak lebih baik cari jalan sendiri-sendiri saja sahutnya dengan tertawa dingin. Menyingkap kelambu, ia terus hendak turun dari ranjang. Degau yang cerdik segera dapat menerkah hati Nona itu. Tentulah ajaran ayah bundanya yang menyebabkan Nona itu berlaku sedemikian tawar kepadanya. Tapi biar bagaimana, kalau Tioin sampai keluar sendirian, terang tentu berbahaya. Nona Tio, jangan cepat dia mencekal tangan Tioin, setelah ambil putusan untuk menolongnya. Tapi baru ia mengucap begitu, di sebelah luar sana kedengaran suara Liat Wat melengleking, aneh, sekalipun dia bisa terbang, juga tak nanti dapat menghilang sedemikian cepatnya. Sebaliknya kedengaran Hiat Ji tertawa, serunya, wanita itu masih di sini masakan dia tega tak kembali lagi. Apa kau tahu, pernah apa dia dengan perempuan itu, mengapa kau yakin dia tentu kembali ke sini lagi? Hiat Ji terkesiap mendengar nada suara suhaunya yang gusar itu. Buru-buru dia memberi keterangan, entahlah, tapi bersama perempuan itu juga lah dia memperdayakan Taikeng tempoh hari, jadi tentu mempunyai tali hubungan yang rapat. Tapi rasanya tak mengapalah dia bisa lolos, karena Taikeng sudah menuju ke lohusan untuk menjalankan rencanaku. Hanya kedengaran hidung Liat Wat mendengus sekali, lalu kedua orang itu tinggalkan ruangan situ. Mereka berjalan lewat di samping ranjang situ, namun sedikit pun tak bercuriga kalau Degau mungkin bersembunyi di situ. Ai, mengapa engkau ku bisa kenal dengan orang-orang itu? Apa mungkin ada orang yang bersamaan namanya Tioin berkata seorang diri? Degau ambil putusan tetap. Lebih dahulu dia hendak membeber kelakuan hianat dari Taikeng kepada Tioin. Kemudian dia akan berusaha keras untuk meloloskan nona itu dari situ, agar sepulangnya ke lohusan dapatlah ia memberi laporan pada Xiao Beng Xiang Tio Jiang. Andai kata dia, Degau, terpaksa harus mengadu jiwa di sarang harimau situ, relalah sudah dia untuk binasa. Tugasnya untuk menyelamatkan orang-orang gagah lohusan sudah terpenuhi. Bukan lain orang, tapi memang engkau mu Tio Taikeng itu sendiri sahutnya. Tioin terkesiap. Teringat ia akan kejadian tempo terjebak di ruang gereja Konghasi itulah sudah menduga, bahwa Hiat Ji tentu akan membunuhnya, tapi ternyata tidak. Jadi teranglah, kalau Hiat Ji hendak menggunakan siasat pinjam mulutnya untuk mencelaka engkauhnya. Memang masih penuhlah kepercayaan Tioin terhadap engkauhnya itu. Terhadap Degau sememangnya ia sudah mempunyai purbasangka jelek, maka demi mendengar kata-kata Degau itu, makin teguhlah dugaannya kalau Tian Bin Longkun itu sekaum dengan kawanan kaki tangan pemerintah Cheng itu, rombongan Hiat Ji DKK. Terima kasih atas peringatanmu itu sahutnya dengan nada sinis. Kalau nanti Nona sudah lolos dari sini, saya minta dengan sangat apa yang kau saksikan dan dengar di sini itu semua, kau ceritakan pada ayahmu. Degau yang mengira Tioin sudah insyaf, buru-buru menyusuli kata-katanya. Tapi sebaliknya, kecurigaan Tioin kalau Degau itu menjadi kaki tangan Hiat Ji, makin teguh. Pertama, ia tak percaya kalau engkauhnya sampai berbuat sedemikian hina menjadi kaki tangan musuh. Dan kedua kalinya, ia percaya dirinya pintar diwek, menetapkan kalau kesemuanya itu adalah siasat pinjam mulut dari Hiat Ji. Dugaan ini makin diperbuat dengan kenyataan, mengapa begitu bernapsu tampaknya Degau minta? Kepadanya supaya menceritakan pengkhianatan Taikan itu kepada ayahnya. Sudah tentu ia tak menghiraukan permintaan Degau itu. Setelah dilihatnya tiada seorang pun lagi, cepat-cepat Tioin turun dari ranjang. Degau cemas, seorang diri Tioin tentu celaka. Maka dia pun lalu turun, menyempal dua buah kaki kursi, lalu berjalan mengikuti Tioin. Tapi baru berjalan tak berapa jauh, tampak penjagaan di gedung situ diperkeras. Memang setelah Degau lolos, Liat Huat perintahkan agar penjagaan diperkuat. Buru-buru Tioin dan Degau menyelinap bersembunyi di ujung tembok. Tapi dia segera merasa bahwa Caramain bersembunyi begitu, tidak tepat. Nona Tio, biarku pancing perhatian mereka, dan kasih supaya lekas-lekas lolos. Jangan lama-lama tinggal di sini, berbahaya sekali lebih sik Degau. Terima kasih atas kebaikanmu itu. Sekalipun Liat Huat yang berada di sini, dia pun serupa juga tentu akan membiarkan aku lolos, karena dia memerlukan tenagaku. Degau terbeliak, mengapa Nona itu berkata begitu? Sebaliknya Tioin tertawa lagi, nadanya penuh dengan rasa mengejek. Kalau 20 tahun yang lampau degau mendengar ketawa ejekan itu, mungkin dia tak kaget. Dengan sepak terjang kejahatannya tempo dulu itu, berulang-ulang dia menerima ejekan semacam itu. Tapi tidak demikian dengan dia sekarang. Dia bertobat, dia berusaha keras untuk menebus kesalahannya, tapi tetap mendapat ejekan begitu macam. Kepedihan hatinya, sukar dilukis. Ah, kiranya betapapun ku berusaha untuk menebus dosa, tetap orang tak mau mengampuni. Nona kecil macam Tioin bisa berlaku demikian, apalagi lain-lain orang. Degau tertegun, terbit pertentangan dalam batinnya. Mana Tioin mengetahui isi hati Degau saat itu? Mengira kalau serangannya tadi telah berhasil menelanjangi isi hati orang, ia makin gembira. Pikirnya, lain orang dapat dipedaya Ciam bin Longkun, tapi tidak ia. Dengan langkah lebar, ia berjalan keluar. Kebetulan penjaga yang bertugas di situ adalah seorang yang kakinya pendek. Melihat Tioin hanya seorang nona kecil, maka dibiarkan saja ia keluar dari gedung Tihau situ. Tiba di jalan besar, Tioin masih geli, menertawakan siasat tolol dari kawanan Hiatji itu. Segera ia menuju lagi ke gereja Konghausi. Setelah di sana tak menjumpai Taikeng, ia duga engkohnya itu tentu sudah pulang melapor pada ayahnya. Agar jangan membuat geli sahati orang. Tuanya, Tioin pinjam seekor kuda dari seorang kenalan ayahnya di Kuiqiu situ, terus mencongklang ke lohusan bagian 24, Hong Sin San Obat ANJ Ingkila. Dua hari kemudian ketika tiba di kaki gunung, dari kejauhan sana tampak Taikeng sedang melepaskan lelah duduk di bawah sebatang puhun. Taikeng merasa girang mendapatkan engkohnya itu belum naik ke atas gunung. Engkoh, engkoh serunya dengan gembira. Sebaliknya jantung Taikeng berdebar keras demi mendengar suara adiknya itu. Buru-buru dia hendak mengumpat di belakang puhun, tapi saat itu Tioin sudah tiba dan loncat turun dari kudanya. Kau tentunya gelisah karena tak dapat mencari aku di Konghasi bukan tegur Tioin dengan tertawa. Taikeng pucat wajahnya, baru dia hendak menyahut, Tioin sudah tertawa berkata lagi, aku kan sudah lolos dari bahaya, mengapa kau masih gelisah begitu macam? Taikeng coba melipur getar hatinya dengan senyuman getir, tanyanya, Inmuai, kau kemana saja itu waktu? Koma kalau ku ceritakan lucu rasanya, sahut adiknya, ketika terhimpit dalam lautan manusia itu waktu, tiba-tiba tanganku tersisip segulung kertas. Setelah kau pergi, lalu ku buka gulungan kertas itu dan isinya ternyata ada orang yang mengundangmu datang ke ruangan perpustakaan gereja itu. Kau-kau pergi tidak tanya Taikeng dengan nada gemetar. Sudah tentu pergi. Aku hendak mengetahui siapa orangnya yang mengundangmu itu, kiranya si jagoan istana Sin Hyat Ji sahut Tioin masih tetap tertawa. Kalau adiknya tertawa, adalah Taikeng serasa terbaring semangatnya. Pikirnya Tioin tentu sudah mengetahui rahasia itu, untuk menjaga bahaya lebih baik dia bunuh adiknya itu. Tangannya merabai tangkai pedang dan kakinya mundur selangkah untuk bersiap. Masih Tioin tak mengetahui gerak-gerik Taikeng yang luar dari biasanya itu. Dan setitik pun tak terlintas dalam hatinya, bahwa Taikeng engkau kandungnya sendiri, mengandung maksud sedemikian kejam terhadap dirinya. Karena masih mengira engkau geram mendengar nama Hyat Ji itu, Tioin tertawa lepas berseru, kau tentunya merasa aneh bukan? Memang bermula aku sendiri pun merasa aneh, masakan kau mengelabui ayah dan bergaul dengan orang macam itu. Tangan Taikeng bergerak, sering pedang dilolosnya sampai separoh bagian. Keringatnya bercucuran membasahi tubuh, ngaco dia menjerit keras. Tioin terkesiap diam-diam ia puja engkauhnya itu seorang pemuda perwira, sehingga marah namanya Dinodei itu. Dengarkan dulu kulanjutkan ceritaku. Begitu berhadapan muka dengan aku. Hyat Ji lantas menanyakan dirimu, lucu bukan? Kalau dia hendak mengundangmu, masakan suratnya diterimakan padaku. Mendengar kata-kata adiknya itu, hati Taikeng tenang kembali. Dia melihat ada setitik sinar terang. Lalu kau bagaimana tanyanya buru-buru? Ku hajar dia, tapi dia lebih lihai. Aku ditawan di gedung Tihuk Wiciu sana, diikat pada sebuah ranjang. Tiba-tiba muncul seorang lelaki buntung kedua kakinya yang mengatakan dirinya adalah si Cian Bin Long Kun Tegau. Seorang lelaki buntung tukas Taikeng dengan kagetnya. Tapi rupanya Tioin tak menghiraukan pertanyaan engkauhnya itu dan hanya melanyuntukkan ceritanya lagi. Dia memberitahukan padaku kalau kau bersekongkol dengan kaki tangan Ceng, lalu suruh aku pulang ke lohusan dan melaporkan pada ayah. Merah putih wajah Taikeng saat itu. Butir-butir peluh sebesar kedele, bercucuran jatuh dari dahinya. Dengan suara gemetar dia berseru, ho bagus. Ya, tangannya siap mencabut pedang yang sudah setengah keluar tadi. Begitu Tioin lengah, dia hendak menusuknya dengan tiba-tiba. Urusan sudah mencapai tingkat sedemikian gentingnya, rasanya lebih baik dia habisi jiwa adiknya di situ, daripada dia nanti dibunuh ayahnya. Tapi sesaat itu kedengaran hidung Tioin mendengus, hem, mereka ngimpi hendak jalankan siasat pinjam. Mulutku, lucu benar. Siasat pinjam mulut sering tak Taikeng menegas dengan kaget. Hem, kau lebih tua beberapa tahun dari aku, mengapa urusan begitu sederhana saja, kau tak dapat mengetahui, sahut Tioin dengan kebangga-banggaan, kawanan budak Ceng berikut dengan degonya itu hendak main sandiwara agar aku mau percaya bahwa kau ini turut dalam gerombolan mereka. Kalau kulaporkan ayah, dia tentu akan membunuhmu, dan jika mamah mencegahnya, pasti akan timbal keretakan hebat. Dan jika ayah bunda kita itu bertengkar, organisasi lohusam pun tentu akan berantakan. Tapi mana aku kena dikelabungi dengan akal bulus itu? Setiap patah yang diucapkan adiknya itu didengarinya DGN penuh perhatian. Setelah Tioin mengakhiri kata-katanya, serasa longgarlah rongga dada Taikeng dari perasaan tertindih batu berat. Sudah tentu Tioin tak mengetahui, bahwa tadi setiap saat jiwanya bisa melayang. Dan sememangnya, andai kata Taikeng itu berhati ganas, tadi tentu dia sudah turun tak agan. Soalnya, dia berhati hianat tapi bernyali kecil. Sekalipun demikian, tadi dia sudah mandi keringat. Diam-diam dia masih curiga dan khawatir. Tioin ajak engkohnya lekas-lekas naik ke atas, tapi segera dia minta agar adiknya itu jangan mengatakan suatu apa kepada ayahnya. Takut apa bantah Tioin seraya tarik tangan engkohnya diajak naik. Tiba di ruang Gisutia, tempat permusyawaratan, dilihatnya orang banyak sama berkumpul di luar Tia. Menyusup masuk, Taikeng dan Tioin tampak ayahnya duduk di tengah ruangan, mamahnya berdiri di sampingnya sedang Kiyotu berdiri di hadapan mereka dongakan kepalanya tak mengucap apa-apa. Wajah sekalian orang itu keren tampaknya. Tioin menduga tentu terjadi sesuatu hal yang genting, maka ia pun tak berani membuka mulut. Lewat beberapa saat kemudian, barulah kedengaran Siobeng Siang Tioji yang mengeluarkan kata-kata, baik dalam hal umur maupun tingkatan, sebenarnya tak pantaslah kalau ku duduk sebagai pemimpin lohusan. Tapi oleh karena saudara-saudara sekalian mendesak, maka aku pun terpaksa menjabatnya. Apapun lembaran sejarah hidup pengseong itu, tapi karena dia hendak bersatu haluan dengan kita, kita harus mempertimbangkan dengan baik. Siapa dan bagaimana tingkah laku utusan yang dikirimkan kemari itu, kita harus pandai menguasai diri untuk menyambutnya dengan baik-baik. Muda usia Siobeng Siang Tioji yang itu, namun sebagai pemimpin dia cukup mempunyai kewibawaan. Orangnya jujur, tegas dan berani. Sedikit bicara, tapi setiap kali dia merigutarakan apa-apa, tentu diturut. Tapi kali ini agak berlainan. Sehabis dia berkata, tiada seorang pun yang menyatakan apa-apa, keadaan hening saja. Satu-satunya suara yang terdengar ialah mulut Kiyo Tu mendenguskan tertawa sinis. Tioji yang terkesiap sejenak lalu berkata, Kiyo Jiko, sebaiknya kau dan aku pergi ke tempat pengsoong di Gunbing sana untuk mengaturkan maaf kepada Cokong Liok. Bagaimana sikap mereka nanti, barulah kita tetapkan haluan lagi. Pegas dan positif ucapan Tioji yang itu, tapi Kiyo Tu pun seorang jago yang berangasan. Jangan kata Cokong Liok, sedang gosem kui sendiri pun dia tak pandang mata. Aku tak sudi kesana serunya keras. Bahkan saat itu di sana-sini terdengar sambutan hangat menunjang pernyataan si berangasan itu, orang macam apa dia itu maka kita kaum persilatan harus mengaturkan maaf kata seorang. Dan lain orang lalu menyambungi pula, kalau tahu begini, lebih baik tempoh hari mampu sih saja bangsat itu. Sana-sini terdengar orang mencaci maki si Cokong Liok itu. Sebenarnya Tioji yang baru saja datang dari berpergian. Kiyo Tu menceritakan apa yang terjadi dengan utusan. Gosem kui itu. Dia gembira kalau Tioji yang tentu akan tertawa geli. Tapi ternyata dia keceleh. Siobeng Siang Tioji yang bukan Tioji yang pada tahun berselang. Dia kini seorang pemimpin perserkatan orang gagah, yang bertanggung jawab. Orang-orang gagah dari kedua provinsi Kuitang dan Kuisai, sama bernaung di bawah Panjilohusan. Chengbo Siangjin telah berlayar ke luar negeri untuk mencari bantuan, tapi hingga belasan tahun lamanya dia tak ada kabar beritanya. Sejak itu Siobeng Siang Tioji yang lah yang memikul tugas berat memimpin organisasi menentang penjajah Cheng yang sudah berakar pengaruhnya. Tugas berat inilah yang menjadikan Tioji yang seorang yang masak, tak mudah terpengaruh oleh sesuatu nafsu sentimen. Berkat pimpinan Xiaobeng Siang dapatlah dibentuk suatu koordinasi yang rapi antara organisasi di bawah tanah dari kedua provinsi itu. Pemerintah Cheng mempunyai jaringan matu-matu yang luas, maka gerak-gerik lawusan itu tak lepas dari pengintayannya. Sudah tentu mereka pun cemas melihat pertumbuhan yang menghuatirkan itu. Mereka segera bertindak. Lebih dahulu dikirimkan beberapa Taiwe Kociu, jagoan istana, untuk menyelundup dan mengobrak abrik. Rencana Go Sam Kui untuk berpaling haluan, cepat disambut dengan langkah tepat oleh Siobeng Siang. Dikirimnya beberapa orang antara lain Taikeng ke markas Go Sam Kui di Gunbing, untuk mengadakan kontak. Sebab Tio Ji yang sadar sesadarnya, bahwa apabila Go Sam Kui sampai memberontak dan mau diajak berserekat, itulah suatu potensi kekuatan yang tak ternilai besarnya bagi perjoangan menentang penjajah. Maka terhadap urusan yang mengenai fihat Go Sam Kui, dia bersikap hati-hati sekali. Untuk merealisir perserekatan itu, Tio Ji yang rela kesampingkan soal remeh, misalnya yang mengenai gengsi, sentimen dan lain-lain. Segera dia menegur perbuatan Kiao Tu terhadap utusan Go Sam Kui itu. Kiao Tu yang berangasan, tak mau mengerti. Dengan suara keras, dia membantah hingga terbitlah perbantahan sengit dengan Siobeng Siang. Mendengar suara ramai-ramai itu, sekalian orang sama menjenguk datang ke Gisotia. Demikianlah asal mula suasana tegang yang terdapat di ruang permusyawarahan itu. Tio Ji yang ceritakan urusan itu kepada sekalian orang, tapi ternyata reaksi malah runyam. Bukan melainkan Kiao Tu yang tak mau disalahkan, pun sekalian orang malah turut menunjang sikap Kiam Tu. Kehendak Tio Ji yang untuk minta maaf pada Cokong Liok, mendapat tentangan hebat. Mereka benar-benar gusar atas sikap yang dibawa oleh utusan Go Sam Kui tempoh hari itu. Sepasang matis Yau Beng Siang berkilat menyapu ke arah sekalian orang gagah. Hanya dengan sikapnya yang penuh perbawa itulah maka orang-orang yang marah-marah tadi, dapat dibikin bungkam. Baik, kini hanya ada dua jalan. Pertama, aku berhenti dari pucuk pimpinan, silahkan saudara-saudara memilih ketua baru lagi. Kedua, Kiao Ji kok harus ikut aku ke Gunbing. Kita telah berlaku kurang hormat. Masakan mereka mau datang kemari lagi akhirnya Tio Ji yang mengeluarkan pernyataan. Nadanya keras, menyatakan kemarahan. Sebaliknya si berangasan Kiao Tu sudah tak mengerti isi hati Sio Beng Siang. Dia salah kira, Tio Ji yang bernyali kecil, maka dengan tertawa dingin menyahutlah dia, untung hanya pihak Gose M Kui. Kalau pihak Kaisar Cheng yang mengiring utusan, aduh mak, mungkin aku diharuskan mengganti kepalaku ini, huh. Sehabis menumpahkan kemengkalannya itu, Kiao Tu lalu tinggalkan ruangan situ. Suasana makin meruncing. Sekalipun orang tak berani membuka mulut. Sesaat itu suasana ruang gisutia menjadi lelap. Berat, sekonyong-konyong Tio Ji yang menghantam meja di dekatnya. Tanpa disadari, dia telah gunakan tenaga besar, sehingga muka meja itu menjadi amblong, pecahannya berhamburan ke lantai. Kembali teriaknya dengan suara mengguntur. Kiao Tu terperanjat. Cepat dia memutar tubuh seraya berseru dengan tawar, bagaimana? Tak usah Kiao Ji kau pergi, biarlah aku saja yang pergi, kata Xiao Beng Xiang, lalu melirik kepada istrinya dia berseru, Yan Chiu, sekalian saudara sudah tak menggubris perintahku, biarku pergi dari sini. Kalau Xiao Beng Xiang pergi, lohusan tentu kacau. Dan ini diinsyafi juga oleh Ki Che Tiong yang segera tampil ke depan serunya, Ji Yang Ko Ji, jangan terburu nafsu dulu. Kiao Lo Ji, apa ucapan kita sewaktu memilih Ji Yang Ko Ji menjadi ketua? Itu waktu dia pun sebenarnya menolak karena usianya masih muda, dikhawatirkan nanti orang-orang tak mau tunduk perintah. Dan bukankah kau sendiri yang kala itu memberi pernyataan tegas, siapa-apa yang tiada taat akan kau hajar dengan pian? Kini mengapakah sendiri yang menyalahi janji itu? Kiao itu dibikin bungkam oleh teguran Ki Che Tiong itu. Mendaki gunung golok, menyelam ke lautan api, aku. Orang Kiao ini, tak nanti mundur. Tapi kalau suruh aku minta maaf pada bangsa Cho itu, aku sungguh tak dapat menjalani. Kalau dikatakan aku melanggar janji, aku sedia menerima hukuman. Akhirnya dia berseru dengan geram. Tio Taikeng dan Tio In yang baru jelas akan duduk perkaranya itu, tak menduga kalau urusan menjadi. Sedemikian pentingnya. Tapi si Taikeng itu diam-diam malam bersorak dalam hati. Pucuk dicintai alam tiba, artinya, mendapat sesuatu lebih dari yang diharapkan. Biasanya Tio Ji yang selalu diturut segala perintahnya. Kalau kali ini sekalian orang sudah berani membangkang, itulah saat yang sebaik-baiknya untuk menjalankan rencananya. Obat bius pemberian Hiat Ji itu, katanya akan dapat membuat orang tak ingat diri sampai beberapa hari. Setelah ayahnya dibikin tak ingat, dia lalu bubarkan perserkatan orang gagah itu. Untuk mengumpulkan lagi orang-orang gagah dari kedua provinsi itu, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Dan kelak apabila ayahnya sudah tersadar, taruh kata tahu bahwa dialah, Taikeng, yang melakukan perbuatan itu. Namun saat itu dia, Taikeng, akan jauh berada di kota raja. Dia akan ganti nama, menikmati penghidupan sebagai pembesar kerajaan Cheng. Memikir sampai di sini, tangannya merabah ke kantong baju. Didapatinya obat Hang Sinsan itu masih ada diam-diam dia lalu melangkah keluar menyusul Kiao Tu. Paman Kiao, entah bagaimana ayah ketakutan setengah mati terhadap Gou Sam Koui. Pribadi semacam paman ini, masakan sudi disuruh minta maaf pada bangsat macam orang si Chou itu bisiknya membakar hati Kiao Tu. Kiao Tu mengangguk. Diam-diam dia puji ketegasan anak muda itu. Hubungan Ki-Ce Tiong dengan Kiao Tu sudah sedemikian akrabnya. Berpuluh tahun keduanya bahu membahu memegang pucuk pimpinan gerakan Tian Tehui dahulu. Kiao loji, Jiang Koji pun tak mau menghukumu, kata bekas pemimpin Tian Tehui kepada Kiao Tu. Kemudian kepada Tio Jiang, dia memberi pernyataan, karena loji tak mau, biarlah aku saja yang ikut padamu ke sana. Bagaimana perasaan Tio Jiang ketika menghadapan tantangan tadi, sukar dilukiskan satu-satunya orang yang mengetahui isi hatinya hanyalah Yan Chiu. Pernyataan Ki-Ce Tiong tadi suatu bantuan moral yang sebesar-besarnya. Serentak itu Yan Chiu pun menyatakan kesediaannya untuk ikut seng suami. Namun Kiao Tu tetap penasaran. Puncak Giyok Linia Gunung Lohusan sini adalah tempat berkumpulnya kaum pencinta negeri dari kedua provinsi KWI, bukan tempat permusyawaratan untuk mengambil hati Go Sam Kui, bah bekas wakil pemimpin Tian Tehui itu mengejek. Betapapun toleransi seorang pemimpin bijaksana macam Tio Jiang, namun di EJ, begitu, benar-benar dia tak dapat menguasai dirinya lagi. Wajahnya menampil kemarahan hebat. Hui Lei Hang Yan Chiu yang mengetahui perubahan muka suaminya itu, karena khawatir akan terjadi perkelahian, buru-buru. Mencegahnya, Jiang Ko, rasanya urusan sudah sampai di sini saja, tak usah mengumbar hawa kemarahan. Tio Jiang menjadi tenang lagi, lalu bersama istrinya tinggalkan ruang gisutia situ. Tio Ying menyusul dan memanggil mamahnya. Tio Jiang berpaling. Melihat sikap ayahnya itu, Tio Ying ketakutan setengah mati, tak berani bercuit lagi. Jiang Ko, jangan gitulah, Enji sampai ketakutan setengah mati yang Chiu mengeruttu. Setelah mendapat hati mamahnya itu, barulah Tio Ying berani melanjutukan kata-katanya, Mah, waktu pergi ke Kui Chiu ini, aku berjumpa dengan Tian Bin Long Kun Degau. Kali ini Xiao Beng Xiang terkesiap kaget. Ya, kalau Degau yang cerdik itu berada di situ, pastilah dia, Tio Jiang, tertolong dari kesulitan buru-buru dia menanyai anaknya di mana telah berjumpa dengan Degau. Sebaliknya Yan Chiu menjadi kurang senang dan menyeletuk, perlu apa dengan orang macam itu? Benar, mah, aku berjumpa dia di dalam gedung Tihukui Chiu. Mereka hendak gunakan siasat pinjam mulutku supaya mengatakan pada ayah kalau wengkoh Taikeng itu bersekongkol dengan orang-orang Cheng. Tuh dia, untuk mengharap orang macam dia kembali ke jalan benar, adalah seperti orang mengharap halilintar berbunyi di tengah hari Yan Chiu memberi bumbu lebih pedas. Darah Tio Jiang tersirap. Hatinya makin uring-uringan. Bersama Yan Chiu, dia lalu balik ke kamarnya untuk berkemas. Besok pagi mereka hendak berangkat ke Gun Bing. Seperginya Tio Jiang dari ruang gisut ya di sana orang-orang masih ramai kasak kusuk. Mereka tetap menyesali sikap Tio Jiang yang tak seharusnya meminta maaf ke Gun Bing itu. Ki Chiu Tiong berusaha untuk menenangkan mereka, tapi rupanya mereka tetap tak puas. Melihat itu, Taikeng makin girang. Kesana-sini dia menambahi minyak, membakar, hingga orang-orang itu makin panas. Seorang anak saja bisa mencelah perbuatan ayahnya, jadi terang kalau tindakan Tio Jiang itu keliwat merendahnya. Demikian kesan buruk terhadap diri Xiao Beng yang makin menggores tajam dalam hati orang-orang itu. Ki Chiu Tiong menasehati Kiao Tu, supaya nanti malam apabila sekalian orang sudah sama reda kemarahannya, baiklah dia minta maaf pada Tio Jiang agar ganjelan pada hari itu dapat dibikin habis. Suruh aku mengangguk tiga kali kepadanya, aku sih tak keberatan ujar si berangasan itu. Tau walaupun Kiao Tu itu beradat berangsan namun berhati diujur, legahlah hati Ki Chiu Tiong. Saat itu karena tiada pekerjaan, Tioin keluar berjalan-jalan di puncak. Tau-tau seng kaki membawanya ke tempat tongko dipaksa loncat ke bawah lembah tempoh hari. Lah tau kalau pemuda itu belum binasa, tapi kemanakah perginya? Entah bagaimana hatinya terasa pilu. Terkenang ia akan peristiwai Ang Lampau, di mana tongko dengan membawa tiga kaki tangan Ceng telah membinasakan adiknya dan membakar perumahan rakyat di Lohusan. Ah, mengapa pemuda yang menjadi tambatan hatinya itu, menghambakan diri kepada musuh? Dengan kenangan yang penuh tanda tanya itu, ia termangu-mangu sampai beberapa saat. Tak antara lama kemudian, hari pun masih gelap. Tai Keng merasa girang setelah dapat membakar hati orang-orang gagah itu. Kini dia ambil ketetapan untuk menjalankan rencananya. Kalau malam nanti, dia minumkan obat itu, besok pagi ayahnya tentu tak jadi berangkat ke Gunbing. Dia menuju ke dapur untuk mengambil dua gelas teh wangi, lalu menuju ke kamar Tio Jiang. Dilihatnya Seng ayah masih bermuram durja dalam kamarnya. Melihat putranya datang membawa teh, hati Tio Jiang merasa terhibur, tegurnya. Ho, kau sudah pulang? Inji mengatakan, kamu berdua telah dipermainkan orang di Kui Chiu. Besok aku hendak berangkat ke Gunbing, bagaimana hasilnya? Entahlah. Sebaiknya kalian berdua diangan turun gunung lagi dulu. Ketika menuang teh ke dalam gelas tadi, Tai Keng telah memasukkan obat racun Hang Sinsan. Sebenarnya dia pun tak mengetahui bahwa obat pemberian Hiap Jitu, ganas sekali kerjanya. Tapi demi berhadapan dengan ayah kandung Nia yang hendak dia kerjai itu, tak urung hatinya bercekat juga. Maka dia pun tak berani mendongak mengawasi Seng ayah, melainkan hanya mengiyakan saja. Ku dengar pihak Ceng hendak mengadu doma hubungan kita berdua ayah dan anak maka ku harap di luaran kau harus berkelakuan yang baik. Oh, ya, coba terangkanlah, mengapa sekembalinya dari Gunbing tempoh hari, kau mengatakan padaku bahwa Go Sam Kui tak mempunyai rencana untuk memberontak? Tai Keng seperti disambar petir kagetnya. Memang kepergiannya ke Hun Lam tempoh hari itu, dia tak berhasil menjumpai Go Sam Kui, melainkan menerima surat dari pembesar itu. Tapi surat itu dia berikan pada Hiap Ji, siapa lalu unjukkan surat itu kepada kerajaan bukti itu, pihak kerajaan Ceng gusar sekali, tapi oleh karena Go Sam Kui mempunyai tentara kuat, jadi untuk sementara belum diambil tindakan. Satu-satunya langkah, Yai Ah mengirim rombongan jagoan lihai untuk memperkuat penjagaan di Hun Lam sejak dua bulan ini, daerah Hun Lam menjadi pusat berkumpulnya metu-meta pemerintah Ceng. Kepada ayahnya, Tai Keng mengatakan tiada tanda-tanda bahwa Go Sam Kui itu hendak berpaling haluan. Waktu itu, Tio Ji yang percaya juga akan keterangan putranya itu. Tapi setelah mendanat keterangan Kya Watu bahwa Go Sam Kui mengirim utusan ke Lohusan, tapi oleh karena Cokong Lio itu teramat gelilah hormat, maka lalu dihajarnya tumpang siur. Dengan adanya kejadian itu, Tio Ji yang menduga tentu ada sesuatu yang terselip dalam urusan itu. Maka demi berhadapan dengan Tai Keng dia segera menanyakannya lagi. Sebagai orang yang bersalah, sudah tentu Tai Keng menjadi ketakutan. Saking getarnya, gelas yang berada dalam tangannya itu gemetar goyang, beberapa tetes airnya tertumpah keluar. Mungkin aku belum menyelidiki jelas. Aku pun, tak tahu apa sebabnya sahutnya dengan terputus-putus. Yan Chiu, ibu yang memanjakan anak itu, mengira kalau Tai Keng ketakutan akan sikap Tio Ji yang yang masih belum ada kemarahannya itu, maka buru-buru ia menyelah, Ji yang ke, jangan gegri dialah. Menilik umurnya yang masih belum seberapa itu, masakan dia dapat mengetahui sikap mereka yang sebenarnya. Sejak putranya Bung Su meninggal, harapan Tio Ji yang ditumpahkan pada Tai Keng. Dia menghendaki agar putranya itu kelak menjadi seorang jantan yang luhur perwira. Memang lahirnya dia berlaku keras terhadap anak itu, tapi kebatinannya dia amat cinta, ya mungkin perasaan sayangnya itu lebih dari permanjaan Yan Chiu. Sekalipun begitu dia tetap tak melepaskan care pendidikan yang bengis itu. Jangan salah terima. Kalau siang-siang aku mendapat kepastian tentang maksud mengajak berserekat dari gosem kui itu, tentu aku tak turun gunung mengerjakan lain urusan. Dengan begitu pastilah aku dapat menyambut kedatangan cokong liok itu. Selain tadi tak usah bentrok dengan Kiyo Jiko, pun kita tak perlu repot di belakang hari kata Tio Ji yang. Tai Keng hanya tersipu-sipu mengiakan saja, keringatnya mengucur deras. Minumlah teh itu, Tai Keng membawakan teh untuk menenangkan pikiranmu, sebaliknya kau malah menggegerinya kata Yan Chiu. Tio Ji yang mengambil gelas dan terus ditempelkan ke mulut. Lekas minumlah, lekas minumlah. Demikian Tai Keng si anak berbakti itu mendoa dalam hati. Tep, Tio Ji yang tak lekas-lekas meminumnya, melainkan lebih dahulu berkata lagi, Tai Keng, kalau kau tak mempunyai urusan apa-apa, besok kau turut aku ke Gunbing. Kabarnya ketika cokong liok datang kemari turut juga datang cuwi-cui-cuiwi itu ciam pua persilatan yang sudah lama tak muncul. Rasanya di Gunbing sana tentu. Berkumpul banyak orang-orang gagah. Biar kau tambah banyak pengalaman. Hati Tai Keng pada saat itu gelisah sekali. Apa yang diucapkan ayahnya itu, dia tak mendengar sama sekali. Pada detik itu, hatinya hanya berbantah sendiri, mengapa belum diminum? Mengapa belum diminum? Saking kerasnya goncangan hatinya itu, sampai-sampai mulutnya turut mengingaukan suara hatinya itu. Hai, Tai Keng, apa-apaan itu, kau sedang liam Keng, berdoa sembah yang tegur Tio Jiang yang heran di Uga melihat sikap putranya itu. Tidak apa-apa sahut Tai Keng yang sudah lemas lunglai persendian tulangnya itu. Kalau mencelakai lain orang mungkin tidak segoncang itu perasaan Tai Keng. Tapi yang hendak diracuni itu adalah ayah kandungnya sendiri. Dia cukup tahu bagaimana peribadi ayahnya itu. Seorang lelaki yang tegas perwira, menjunjung kepentingan negara di atas kepentingan peribadi. Kalau saja, perbuatannya cianat itu sampai ketahuan seng ayah dia tentu akan dibunuhnya. Ini sudah tentu dan cukup diinsyafi Tai Keng. Membayangkan hal itu, tubuh Tai Keng bergemetaran. Apalagi mengingat bahwa gelas itu berada di tangan seng ayah, suatu bukti yang tak dapat dibantahnya lagi. Penyahutannya tidak apa-apa tadi, jelas diucapkan dengan nada gemetar. Melihat tindak tanduk puteranya tak wajar itu, Tio Jiang makin mendongkol diletakkan lagi ke meja, lalu membentaknya, Tai Keng, mengapa kau gugup setengah mati begini? Semangat Tai Keng serasa terbang dibuatnya. Serentak dia memalingkan muka ke belakang, tak berani berhadapan muka dengan seng ayah. Dan Tio Jiang pun makin curiga. Tapi baru dia hendak menanyai lagi, Tai Keng sudah meneriaki Yan Chiu, mah? Tanda petik. Kala itu benar-benar Tai Keng sudah mati kutu. Mungkin kalau Yan Chiu tak campur tangan, pastilah Tai Keng akan sudah terbuka kedoknya dan Tio Jiang pun tak sampai mengalami peristiwa yang tragis. Tapi lagi-lagi datang Yan Chiu mengeloni puteranya, ah, sudah malam, kau tentu capai dari kui Chiu, ayuh, tidur sana serunya kepada Tai Keng. Tio Jiang menarik napas panjang, ujarnya, dijelmakan sebagai manusia, tapi gerak-geriknya seperti setan, omong saja ple, gak pleguk seperti maling tertangkap basah. Ayahnya seorang jantan perwira, masakan anaknya menjadi maling kata-katamu itu menghilangkan kedudukanku sebagai ibunya kata Yan Chiu. Rupanya Tio Jiang merasa kalau mendam perat kelewat batas, maka diambilnya gelas teh terus diteguk habis, kemudian berkata, sana masuk tidur, besok pagi-pagi, turut aku turun gunung. Sebagai mana diketahui, Hang Sinsan atau obat membuat gila orang, adalah ramuan segala jenis dedaunan yang beracun, dan yang lebih hebat ialah dicampuri juga dengan busa ludahan jing gila, ular berbisa dan lain-lain. Seng korban tiada lekas mati, tapi lebih dahulu akan menjadi gila. Dalam pertempuran di Geraja Ang Hun Kiong tempoh hari, Kui In Chu hanya terkena sebuah Piao Kan Bik San yang dipolesi dengan Hang Sinsan tersebut, tapi itu cukup sudah membuatnya gila seperti anjing buas, baka, lambeng ciam liong. Apalagi kini Tio Jiang meminumnya. Bagaimana ngerinya dia nanti, dapat dikira-kirakan. Dalam menunggu Rafun Ganas itu mencelakai Tio Jiang. Bagian 25, Tio Jiang menolong putrinya. Baiklah kita tengok sebentar keadaan Tegau. Sewaktu mengetahui bahwa Tioin dengan lenggangnya dapat melangkah keluar dari gedung Tihu, dia terkejut juga. Mengapa kawanan penjaga itu tak merintanginya? Merenung sedianak akan sikap Tioin selama tadi, dia segera mengeluh dalam hati. Selaka, menilik gelagatnya Tioin mendakwa aku menjadi kaki tangan pemerintah Cheng. Ini berbahaya, kalau pulang ke Lohusan ia tentu mengatakan kepada ayahnya kalau aku dan rombongan Hiat Ji itu hendak mencelakai Taikeng. Entah rencana apa yang Taikeng terima dari Hiat Ji itu. Hai, Hiat Ji telah menyimpan Tioin di dalam ranjang, dia tentu akan kembali lagi. Baikku tunggunya di sana, mungkin aku dapat menggorek keterangan yang jelas. Tian Bin Long Kun Tegau adalah seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Dahulu dengan menggunakan sedikit siasat, dapatlah dia membuat 72 buah markas Hoasan menjadi berantakan. Adanya Hu Lei Hang Yan Chiu benci tujuh turunan kepadanya, karena dalam segala hal, ia selalu terjebak dalam perhitung Tegau yang lihai itu. Lewat setengah jam kemudian, benar juga didengarnya ada derap kaki mendatangi. Dia yang sudah naik ke atas ranjang, lalu menyingkap ke lambu dan benar juga dilihatnya Hiat Ji lah yang muncul di situ. Nona Tio, maaf, kau tentu menderita kata Hiat Ji ketika tiba di depan ranjang, seraya menyingkap ke lambu. The God bersiap. Sembari kecilkan nada suaranya menyahuti, tangannya kiri diangkat, siap menyambut kepala anak muda itu dengan kelima jarinya yang seruncing kait. Sudah tentu Hiat Ji tak mengira, kalau dalam waktu sejam saja Nona yang diidam-idamkan itu sudah berganti orangnya. Au tahu tahu Hiat Ji rasakan lehernya dicekik keras dan ditarik ke dalam ranjang. Apa masih kenal padaku kata sebuah suara bengis. Betapa kaget anak muda yang melamun hendak menjadi temanten baru itu, dapat dibayangkan. Lebih ketika dia mengetahui telah jatuh ke dalam tangan siapa. Tapi dia pun seorang yang keras kepala. Tau sudah tak berdaya, masih dia coba berusaha untuk menghantam dengan kedua tangannya. Tapi secepat itu juga. Tangan kiri degao sudah tergerak ke kanan kiri dan jalan darah kiok ti Hiat Kedua lengan Hiat Ji itu kena tertutup, lemas terkulai ke bawah. Masih anak itu membangkang. Dengan sebelah kaki dia menjejak lantai ranjang, biluk, ranjang itu bergoncang keras. Ho, kau masih berkeras kepala bentak degao dengan berbisik. Tangan kirinya segera menekan umbun-umbun kepala anak itu. Pada umbun-umbun terdapat jalan darah pehui Hiat, merupakan sumber tenaga orang. Seketika itu juga, lemas lunglailah tubuh Hiat Ji tak dapat berkutik lagi. Degou tambah lagi menutup jiwan Hiat atau jalan darah pelemas Hiat Ji, ini untuk menjaga kemungkinan lihat huat keburu datang mencari ke situ. Degou tepuk tenggorokan orang, supaya dapat bicara. Sembari tangan kiri masih meraba di atas umbun-umbun, dia segera mulai mengorek keterangan, kau wajarkan apa kepada Taikeng, ayuh lekas bilang. Sesudah tahu lalu kau hendak mengapa? Sudah terlambatlah sahut Hiat Ji dengan tertawa mengejek. Melihat sikap orang yang sedemikian tengiknya itu, Degou menduga kalau rencana yang diberikan kepada Taikeng itu tentu sangat berbahaya. Cekikannya diperkencang sehingga lidah Hiat Ji menjulur keluar tak dapat bernapas lagi. Lekas bilang atau tidak bentak Degou. Hiat Ji coba meronta, tapi tak dapat. Dengan marah dia berusaha kuat-kuat untuk membuka suara, ku suruh Taikeng untuk meminumkan Hang Xin San kepada ayah bundanya. Biarkan sebelum mati. Sepasang suami istri itu mengamuk habis kawanan pemberontak Lohu San. Degou terperanjat bukan kepalang. Hebat dan ganas sekali rencana itu. Karena tak mengira anaknya sendiri tega berbuat begitu, Tio Jiang dan Yan Xin pasti kena dibikin celaka. Sedemikian hebat kegoncangan hati Degou, sehingga dia tertegun diam. Rupanya kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Hiat Ji. Sekali meronta, dapatlah dia lepaskan diri. Degou seperti diguyur air dingin, serem tak dia lancarkan sebuah hantaman dasyat. Tapi Hiat Ji sudah lebih cepat dapat loncat jauh-jauh. Berat, alat perabot kamar itu berantakan wancur. Tapi Hiat Ji sendiri tak kena. Dia menghindar ke samping, menyambar salah sebuah tiang ranjang terus ditarik sekuat-kuatnya. Ranjang sempal, kelambunya jatuh menguruki Degou. Siap serunya meneriaki penjaga. Belasan penjaga lengkap dengan tombak dan pedang segera menobros masuk. Degou masih berkutetan dalam kelambu. Hiat Ji cepat mengambil sebuah tombak dari salah seorang pengawal terus ditusukan. Terdengar suara jeritan seram dan tubuh Degou yang terbungkus kelambu itu tak tampak bergerak lagi. Masih Hiat Ji tak puas. Diambil tiga batang tombak lagi, lalu dilemparkan ke arah bagian tubuh Degou yang menonjol. Kini empat batang tombak, menancap masuk sampai puluhan senti dalamnya. Kini Hiat Ji baru dapat menarik napas longgar. Masakan dengan empat batang tombak itu, Degou masih bisa bernyawa. Tapi tiba-tiba dia hentikan napas setengah jalan, demi mengetahui sesuatu yang mencurigakan. Kalau benar tubuh Degou telah terpanggang tombak, mengapa kelambu itu tetap kering merinting, setetespun tiada berwarna merah. Hiat Ji terbelalak kaget. Tahu dia kalau dirinya ditipu musuh. Kiranya sewaktu kawanan penjaga hiruk pikut menghampiri datang tadi, Degou insyaf kalau dirinya bakal celaka. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, cepat dia mendapat akal. Digulungnya sebuah selimut, lalu diangkatnya berdiri untuk menyanggah kelambu. Dengan ilmu Sudkut Keng, menyurutkan tulang, dia memperkecilkan tubuh Nia lalu bersembunyi di sudut ranjang. Begitu Hiat Ji masuk untuk menyeret keluar korbannya, dia hendak membarengi menerjangnya. Tapi rencana yang sedemikian bagus itu, telah gagal akibat kecermatan Hiat Ji yang bercuriga karena kelambu tiada berdarah. Tahu kalau diselomoti, Hiat Ji mundur tiga langkah. Mengawasi ke dalam randi yang dilihat Nia tubuh Degou melingkar di sudut. Orang Shidr, kau telah binasa secara mengenaskan dengan menderita empat buah tusukan tombak. Kalau bertemu Raja Akhirat, jangan mengadu kalau aku Shin Hiat Ji berhati kejam ya serunya dengan tertawa keras. Baik kata-kata maupun ketawa itu sengaja dialakukan, perlunya untuk membalas tipu dengan tipu. Biarlah Degou percaya kalau siasatnya itu berhasil. Tapi dalam pada itu, diam-diam dia sudah siapkan dua tombak dan tahu-tahu secepat kilat dialemparkan sebatang ke dalam ranjang. Memang sewaktu mendengar rejekan Hiat Ji tadi, Degou mengira kalau anak itu termakan siasatnya. Tapi dia segera menjadi kaget demi mendengar ada samberan angin mendesis datang. Oh, kiranya lawan sudah mengetahui. Dari arah datangnya suara itu, cepat dia ulurkan tangan untuk menyanggapinya. Sewaktu Hiat Ji melontarkan lagi tombak kedua, dengan tangkasnya Degou gunakan tombak yang disanggapinya tadi untuk menangkis. Tombak Hiat Ji itu, putus menjadi dua dan terpental keluar. Dua orang pengawal yang tak sempat menghindar, seperah menjerit keras dan rubuh tak berfernyawa lagi. Jumlah pengawal yang sama berbondong-bondong datang, makin banyak. Hiat Ji perintahkan supaya dinding kamar dirobohkan agar mereka dapat masuk semua. Setelah itu Hiat Ji lalu memberi komando supaya mengepung ranjang itu. Ratusan pengawal lengkap dengan senjatanya, segera mengepung rapat-rapat ranjang itu. Orang Shider, mengapa tak keluar menjenguk sebentar, kematian Kera bagaimana yang menunggumu saat ini? Sekali ku beri komando, badanmu akan berhias ratusan tombak. Sekalipun kau mempunyai ilmu menembus langit, tetap kau takkan lolos seru Hiat Ji dengan tertawa kemenangan. Pada saat Hiat Ji memberi komando pengepungan tadi, Dego pun sudah membuat sebuah lubang pada kelambu. Apa yang terjadi di sekeliling situ, dia dapat mengetahui jelas. Diam-diam dia memuji bukan saja Hiat Ji itu lihai dalam ilmu silat pun juga cerdas otaknya. Kecerdasan anak itu mungkin tak di bawahnya. Memang sekalipun dia tumbuh sayap, tetap takkan dapat lolos dari kepungan serapat itu. Selama anak itu masih hidup, perjoangan kaum pecinta negeri akan menghadapi kesukaran. Akhirnya Dego mengambil putusan untuk menjalankan siasat menyakiti diri. Memang hanya dengan care itulah dia akan dapat menipu lawan. Ha, ha, Shin Hiat Ji, tuanmu besar orang Seder ini mempunyai kim chiong tohkong, ilmu waduk. Masakan tombak kawanan pengawal itu dapat melukai diriku. Kalau tak percaya, cobalah Dego tertawa bergelak-gelak. Hiat Ji terkesiap, tapi cepat dia dapat menguasai diri. Serunya, baiklah, biar aku yang menggaruk gatalan itu. Wut, sebuah tombak melayang. Sebenarnya pada Dego masih ada sebatang tombak, kalau mau dapatlah dia menghalau serangan itu. Tapi oleh karena dia hendak jalankan tipu menyakiti diri, sengaja dia menangkis luput sembari miringkan tubuh untuk menyambut datangnya tombak Hiat Ji itu. Kret, tombak menyusup ke dalam bahu dan kelambu yang putih bersih itu segera berubah warnanya dengan merah darah. Aya, hanya sekali mulut Dego kedengaran mengerang dan tubuhnya pun tampak tak berkutik lagi. Kali ini baru Hiat Ji betul-betul bergirang, demi melihat darah membasai kelambu. Setelah menunggu beberapa saat tak tampak Dego berkutik, dia terus hendak maju menghampiri. Tapi sesaat terkilas dalam pikirannya bahwa yang dihadapinya itu adalah seekor rubah, rase, yang luar biasa licinnya. Jangan angan dia belum mati dan hanya pura-pura saja, demikian Hiat Ji bertanya dalam hati. Batal melangkah maju, dia lontarkan lagi sebatan tombak. Tombak menancap, darah menyembur, tapi tubuh Dego tetap tak berkutik. Memang Dego sengaja kasihkan pundaknya yang lain, untuk menyanggapi tombak itu. Jadi kini kedua pundaknya terluka parah. Ha, ha, bangsat yang bernyali besar, berani memasuki sarang harimau, turasakan sendiri upah Muhyad Ji tertawa bangga setelah yakin musuh telah terbinasa. Tanpa ragu-ragu lagi, dia terus melangkah menghampiri. Inilah saat yang dinantikan Dego salurkan lewekang dia tahan derita kesakitannya. Begitu Hiat Ji tiba di muka ranjang, dia lalu loncat ke atas sembari pentang kedua lengannya untuk menjaring lawan dengan kelambu. Mimpi pun tidak Hiat Ji kalau musuh yang sudah menderita luka sedemikian hebatnya itu masih mempunyai kekuatan begitu dasyat. Hendak dia menghindar ke samping tapi sudah tak keburu. Kepalanya kena ke jaring dan secepat itu pula Dego segera menindihinya. Saat itu keadaan Dego mirip dengan seorang manusia darah. Karena ditindihi, Hiat Ji pun turut berlumuran darahnya. Dengan hasil peyakinannya selama 20 tahun itu, walaupun terluka parah tenaga Dego masih cukup dasyat. Hiat Ji merasa seperti ditindihi ribuan kati, seketika kakinya lungelai dan kepalanya berkunang-kunang. Dia jatuh ngelumpruk dihimpi tubuh Dego. Ratusan pengawal itu sama hiruk pikuk, tapi karena pemimpinnya kena diringkus, mereka tak berani mendekati. Dego menarik napas lega, setelah menyapukan pancaran matanya yang berkilat, dia kedengaran berseru, lekas menyingkir semua. Lekas bawa kemari wanita yang tertawan siang tadi, baru nanti kuampuni jiwa pemimpinmu ini. Kawanan pengawal itu sama berpandangan satu sama lain. Tiada seorang pun yang berani berkutik. Memang Dego sudah bertekad bulat, bila perlu akan sama-sama binasa dengan Hiat Ji. Dahulu pemuda Chiam bin Longkun itu banyak sekali bekerja membantu pemerintah Cheng. Tapi sejak kakinya buntung dan menyembunyikan diri di pegunungan Sip Ban Taisan, dia telah insyaf akan kesesatannya. Selama dalam pertapaannya itu, tetap Dego mengharapkan suatu kesempatan di mana dia bisa menebus dosanya itu dengan jasa-jasa kepada negara. Diketahuinya muda sekalipun usia Hiat Ji itu, namun sudah sedemikian lihainya. Apabila dia sudah makin dewasa, tentu akan merupakan bahaya besar bagi perjuangan rakyat. Mati bersama-sama dengan anak itu, kiranya cukup berharga sebagai sumbangsi baktinya kepada negara. Dengan ketetapan itu, dia kerahkan seluruh kekuatan dan berseru keras seraya hendak menindih remut anak itu. Dalam saat-saat maut hendak meregut jiwa Hiat Ji tiba-tiba terdengarlah sebuah benda mengaum dan tahu-tahu Dego rasakan tubuhnya lemas tak bertenaga lagi. Ah, kiranya jalan darah Juan Hiat pada lambung kena termakan sebuah senjata rahasia. Menyusul dengan itu, kawanan penjaga sama gempar menyisih ke samping. Seketika itu ruangan di situ terasa ada hawa panas meniup, sehingga tenggorokan serasa kering. Sesosok tubuh kecil tampil muncul. Demi Dego melihat yang datang itu adalah Liat Huat, dia mengeluh dalam hati. Jadi yang menutup jalan darahnya tadi, tentulah si Liat Huat itu. Bagaimanapun juga, kini nasibnya sudah dapat dibayangkan. Saking gusarnya, Dego menjerit keras, mulutnya menyembur darah segar. Sesaat itu Hiat Ji rasakan tindihan Dego agak kendor, maka sekali merontah bangun dapatlah dia menyengkelit Dego ke bawah. Kini kedua suhu dan murid itu tertawa iblis melihati korbannya. Tian Bin Long Kun Dego, kalau saat ini ku gerakan tanganku, kau pasti akan jadi setan tanpa kepala lagi. Tadi ku mendapat keterangan bahwa pada 20 tahun yang lampau, kau telah banyak membantu pada kerajaan Cheng. Nah, kalau sekarang kau mau bekerja pada kerajaan lagi, tentu akan kuobati lukamu itu seruliat Huat dengan nada melengking seperti anak kecil. Dego sudah diambang pintu kematian. Kalau dia berkeras membangkang, jiwanya pasti melayang. Tak usah lihat Huat turun tangan, cukup dibiarkan begitu saja, dia akan sudah mati karena kehabisan darah. Tapi kalau menyerah, berarti dia pulang kandang menjadi kaki tangan pemerintah penjajah lagi. Namun Dego bukan Tian Bin Long Kun kalau dia tak dapat memecahkan kesulitannya itu dengan tiapat. Setelah merenung sedienak, berserulah dia, baik, aku menurut tawaranmu. Liat Huat saling berpandangan dengan Hiat Ji, karena terkejutnya. Dalam pembicaraannya dengan beberapa orang persilatan yang menjadi kaki tangan pemerintah Cheng tadi, Liat Huat mengetahui bahwa dahulu Dego itu seorang pembantu kerajaan yang jempol. Selain tinggi ilmu silatnya pun menjadi gudang otak dari segala siasat yang lihai. Diam-diam timbul keinginannya untuk mendapatkan Dego lagi. Menurut perhitungannya, hal itu baru terlaksana setelah melalui jerih payah membujuknya. Maka bahwasannya selekas dan semudah itu berbalik pikiran, sungguh diluar dugaan Liat Huat dan Hiat Ji. Ketidak wajaran itu telah membuat Hiat Ji curiga dan memperingatkan suhunya hendak berlaku hati-hati jangan terkena tipu. Kalau begitu, bunuh sajalah aku Dego menghela nafas. Liat Huat merenung sebentar lalu berseru, kalau kau benar-benar hendak bekerja pada kerajaan, haruslah mengangkat aku sebagai suhu. Tanpa banyak ini itu lagi Dego serintak berbangkit dan menjurah di hadapan Liat Huat seraya menyerukan suhu. Liat Huat dan Hiat Ji kembali saling berpandangan, lalu menolonginya bangun, menutup jalan darah pundaknya untuk menghentikan perdarahan. Hiat Ji masih mengunjuk kecurigaan, tapi Liat Huat segera menegurnya dengan girang. Hiat Ji, sejak sekarang kalian berdua adalah Suheng dan Sute, ayuh lekas kasih hormat. Hendak Hiat Ji memberitahukan kandungan hati kepada Seng Suhu tapi oleh karena Dego berada di situ jadi tak leluasa. Apa boleh buat dia pun segera menjurah memberi hormat kepada Dego? Suheng ku tahu kau tentu menyaksikan tindakanku kembali keduli kerajaan. Saat ini bukanlah waktunya untuk bersih tegang leher, ngotot, kelak kau tentu mengetahui sendiri bagaimana isi hatiku kata Dego. Tapi Hiat Ji hanya menyahut sekenanya saja, tak banyak menaruh perhatian. Dego menghelana pasraya meminta pada Liat Huat agar suka membebaskan siaulan. Oleh karena Dego banyak berkata-kata, mukanya menjadi pucat lesi. Liat Huat memberi isyarat meta pada Hiat Ji untuk mengambil siaulan sedang dia sendiri lalu menggotong Dego ke atas ranjang tak berapa lama, datanglah Hiat Ji dengan membawa siaulan. Sejak ditawan, siaulan dijebeluskan dalam tutupan di bawah tanah. Ketika dibawa keluar Hiat Ji itu ia kira bakal dihukum mati. Maka betapa girang dan terkejutnya demi ia diantarkan kepada Dego. Namun, tatkala dilihatnya seng suami mandi darah terluka parah, hatinya gelisah bukan main. Engkoh go, serunya sembari lari menghampiri. Siaulan, lekas beri hormat pada suhu dan suheng dahulu, aku masih ada lain-lain perkataan untukmu. Siaulan hampir tak percaya apa yang didengarnya itu. Ai, adakah Ang Huat Chin Jin tiba kemari ia menegas. Siaulan, aku sudah kembali pada kerajaan Cheng lagi dan mengangkat suhu pada Liat Huat Chousu, jago nomor. Satu dari tiba tenang-tenang saja Dego memberi keterangan. Kali ini benar-benar Siaulan terkejut sekali. Engkoh go, bukan sekali dua kau mengatakan padaku hendak kembali ke jalan yang benar, mengapa kini kau mengangkat suhu pada bangsa Imam Siluman? Kau seorang wanita, tahu apa bentak Dego dengan wajah bengis? Liat Huat Chousu adalah orang nomor satu dari Tibet, ilmunya Huat Hun Kang tiada tandingnya di kolong langit. Beliau mendapat tugas berat dari kerajaan untuk mengamankan daerah Kui Chiu. Aku bisa diterima menjadi muridnya itulah suatu berkah besar, mengapa kau omong tak keruan begitu titik? Siaulan tiada mempunyai sesuatu cita-cita apa-apa. Asal ia tetap berdamping di sisi seng suami, itulah sudah puas. Memang sejak masih gadis sampai sekarang, ia cinta kepati dengan Cian Bin Longkun itu. Buntung sekalipun pemuda itu, tetap ia terima dengan sepuluh jari. Baiklah, apapun kehendakmu, aku menurut saja. Siaulan, kau benar istriku yang dengar kata, kata Dego dengan wajah terang, aku hendak tinggal di sini untuk beberapa waktu. Pertama untuk berobat dan kedua hendak minta pengajaran lebih lanjut kepada Suhu dan Suheng. Kau boleh pergi mencari Ying Ji untuk memberitahukan bahwa aku berada di sini. Baru Siaulan mengiakan, Hiat Ji cepat-cepat menyela, nanti dulu, kalian berdua lebih baik tinggal di sini saja, untuk sementara jangan pergi kemana-mana dulu. Dego tahu apa yang dikandung dalam hati Hiat Ji maka dengan tertawa dia menyetujuinya. Memang Hiat Ji masih belum yakin palsu tidaknya tindakan Dego itu. Tadi oleh karena Suhengnya telah menerima Dego menjadi murid, jadi dia pun tak dapat berbuat apa-apa. Tindakan satu-satunya, dia hendak mengenakan tahanan rumah pada sepasang suami istri itu, dalam pada itu dia titahkan orang-orangnya menyiarkan berita di luaran bahwa Tian bin Tongkun Dego kini sudah kembali pada kerajaan Cheng lagi, menjabat kedudukan sebagai Tai Wei Wisu, bayangkari. Kaum persilatan tentu gempar dengan berita itu dan mempercayainya. Dengan begitu mau tak mau dia dapat memaksa Dego, andai kata hanya siasat saja untuk benar-benar menakluk pada kerajaan. Lihat Hua Chou Sumo Potsiu diam-diam menyetujui tindakan muridnya yang tepat itu. Dia memberi beberapa butir pil kepada Dego, menyediakan sebuah gedung besar untuk sepasang suami istri itu. Begitulah sejak itu Dego dan Xiaolan menetap di gedung Tihu tersebut. Terima kasih telah menonton!